Ini rekaman olah nafas ritme nyamas gunggung, yang seperti Wim Hof, 7 rit, tapi saya hanya rekam ini 2 atau 3 rit terakhir, dan nanti yang terakhir saya akan tahan nafas kuatnya, tarik, kalau abah-abahnya 10 detik, saya akan juga tahan 15, mungkin 20 detik, saya akan rekam saturasi saya. Cuma alat oximater saya masih belum yang bisa 0%, biasanya kalau 30 di bawah dia mati. Tapi saya akan rekam. Oke, kita lanjutkan. Oke, bagus. Ya, bagus sekali. Atur nafas. Bersiapan. 3, 2, 1. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 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 Sampai jumpa. 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 posisi turunkan pelang-pelang ambil tarik nafas oke masih pegel posisi tapi bertahap yang pemula belum ikut oke gampang cuma tarik nafas kaki diangkat buang nafas kaki diturunkan yang sudah biasa dan pinggangnya gak sakit tarik nafas kaki dua-dua buang nafas kaki diturunkan yang sudah sering ikut boleh ikut saya juga supaya aman jadi yang lain misalnya ada yang semua orang yang masih bagian ikut saya sakit pak pinggang saya sakit oke latihan pinggang mau angka dua-dua juga sakit oke bisa tangan ditaruh di atas di bawah pantat lalu kita dorong untuk menopan nanti suatu saat saya pengen waktu tulang-tulang saya di sentrafun membuat ini tangan gak pakai dorong ya tapi saya belum walaupun udah berbulan-bulan saya mau aman tahan luluskan kaki selurus mungkin tahan posisi tahan posisi berarti tarik nafas buang nafas nanti sudah agak capek masing-masing beda-beda ya turunkan kakinya waktu mau balik posisi kayak diayun kepalanya ikut naik baru turun lagi ya jadi silapkan yang lain mau angkat kaki dorong kaki ya kita sekarang ponjok ke atas ke langit kaki kita lulus selamat menikmati oke turunkan sekarang kita tangannya di belakang tuk ya tiga lalu kita boleh berkini kita ke belakang ya kakinya dikeluarkan kakinya mau ke belakang nggak boleh ya di tangannya nggak lepas ya kan beberapa kali ya kali ini nggak pelan-pelan kalau pelan-pelan nggak bisa ini oke kembali ke kegel position ya yang pegangnya nggak kuat oke tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas lebih berat sedikit pari nafas tangannya mana yang enak buang nafas mantel lima lagi boleh ikutin saya ya jadi anda pilih yang mana yang nyamuk kuatnya kegel position ya angkat tangannya diangkat keduanya ya diam tahan posisi tahan posisi itu berarti diam tarik nafas buang nafas masih susah tahan posisi terakhir turunkan kalau punda atau pindang berasa ini diturunkan ya kalau tidak kanan baru dibiasain dulu oke sekarang kita masih serial ini tapi dalam posisi yang tengkur terbalik oke kita waktunya lurus oke tadi harus menunjukkan sekelas gambar tadi ya tahan posisi tarik nafas buang nafas ya kalau untuk diri berat boleh yang spin position ya kayak patung spin aja begini ya tarik nafas buang nafas ya yang mau rutin boleh begini ya kita mulai ya terima kasih 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 kombinasi 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 kita tarik nafas buang nafas buang nafas buang nafas tarik nafas buang nafas buang nafas lebih panjang boleh sampai habis sampai habis nanti nanti terakhirnya kita tahan posisi di ternyata ini juga termasuk serial regal exercise kita mulai tarik nafas tarik hidung buang hidung ya pelan-pelan jadi kayak water breathing logistic breathing juga boleh buang lebih panjang di sini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tahan tahan posisi ini oke nah sekarang kita mau angkat paha kita tapi tangannya tetap di bawah ini posisinya lurus nantinya anda boleh maju seberapa anda bisa maju dengan kaki ini lurus alternatif kedua tidak lurus maju dulu sampai kira-kira satu tangan seberapa anda bisa naik sampai lurus lalu tahan posisi jadi cara pemula biasanya disekankan kakinya ini dan lurus maju 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 sekuatnya terus kita tahan nafas buang nafas boleh juga maju 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 saya lurus semuanya anda boleh mengejar ya naik ke posisi tarik nafas buang nafas saat kita merasa itu tempat untuk berdiri sekarang kepala masih kebawah tapi betul-betul lurus kepala kebawah badan diangkat pelan-pelan tapi kepala masih kebawah jadi yang bergerak adalah ruas pinggang dari satu ruas ruas berikutnya ruas berikutnya kepala masih kebawah kepala masih kebawah kepala masih kebawah kepala masih kebawah sampai habis bundanya tegak baru kepala pelan-pelan lihat ke depan berarti kalau ingin tulang ya bikin saya pindahkan komputernya dulu ya jadi kalau ingin tulang belakang maka menggerakkan engsel demi engsel saya ulangin aja untuk rekamannya dari posisi ini ya utamanya melapak ke tangan untuk berdiri maka mau lain naikkan badannya kepala kebelakang maksudnya kebelakang diangkat badannya dikit-dikit pelan-pelan tarik nafas buang nafas pelan-pelan naikkan ruas demi ruas diangkat tekan kepala ke bawah terus sampai tegak larut kepala ke depan nah sama juga kalau kita mau sekarang melakukan hal itu kita lakukan dua-tiga kali ya dengan mulai tarik nafas tarik nafas lalu buang nafas pelan-pelan ini buang nafas sekali buang nafas yang enggak bisa ketang nah enggak apa-apa segini aja nanti tarik nafas lagi enggak tapi kalau Anda bisa seperti saya sampai tangannya napa jadi bukan nyentuh napa kita siap masing-masing sesuai dengan progresnya masing-masing tarik nafas sampai kebelakang tarik nafas sekuatnya kebelakang mulai selamat menikmati selamat menikmati ya sudah sekarang kita istilah saya ingtung tapi ternyata bagian dari kegel position kaki pantat kebelakang bukan begini kakinya ini lurus pantat kebelakang yang maju dikit enggak masalah tahan posisi sekuatnya kalau mau sekuat seperti ini seperti ini boleh juga tapi kita sekarang yang tahan posisi dulu bye bye selamat menikmati kalau yang gak kuat segera berdiri ya jadi jangan ikutin saya jadi masing-masing berapa lama sekuatnya kalau baru ikut 3 detik boleh 45 detik boleh makin lama makin kuat juga kalau udah berapa kuat oke lalu ikutkan pari nafas lega pari nafas lega bisa dilemeskan kakinya bisa dilemeskan kakinya ya kalau kita mencoba yang keseimbangan ya migren vertigo ini latihan keseimbangan tapi yang punya masalah keseimbangan karena ada minit vertigo atau usia ya pegang kursi ya kare nafas kuat nafas kare nafas kuat nafas ya lapan aja ini berapa berkali-kali lalu berkali-kali lalu ganti lagi yang sudah sering ya sudah ayo kita perhatian keseimbangan badan badan seimbang maka otak seimbang tangannya lurus kalau bisa ya enggak apa-apa kita tarik nafas ini buang nafas hanya nafas panjang penting kalau yang nafas pendek ya berarti jarakannya lejek kalau saya pelan-pelan karena saya tarik nafas sampai habis buang lebih panjang sampai saya habis buang tahan sebentar saya tarik nafas boleh juga kombinasi gerakan ke samping atau gerakan muter nah ini ternyata juga bagian dari gagal exercise karena melatih otak-otak di sekitar organ lamin dan juga pinggang untuk kebugaran seksual Anda boleh gerakan cepat nafas lebih cepat tapi nafas dan gerakan lebih seimbang ya ada buang nafas ya boleh kasih masing-masing oke kita malah ini oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya kaki kiri saya menopang lebih kuat. Jadi tidak goyang seperti kalau kaki kanan. Kita lapis saja. Sampai sama-sama kuat. Kita pelan-pelan. Sebagai penutup, saya keteras saja untuk penutupan. Penutupannya, tarik nafas, buang nafas, water breathing, relaksasi, atau body scan 2-3 menit. Anda tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, bayangkan ada mandi di panjuran, seperti merasakan air mengalir dari kepala, terus ke bawah. Kalau misalnya mau membayangkan badan, jadi body scan. Body scan, untuk body scan kita rasakan. Jadi rasakan tubuh dari atas kepala sampai ke kaki. Jadi men-scanning tubuh, saya beker musik ini sembar, musik relaksasi. Atau mau boa juga boleh-boleh saja. Kita mulai untuk 2-3 menit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.